Hai teman-teman selamat siang dari Belanda apa kabar semuanya semoga semua kita sehat ya dan selamat berakhir bukan bersama keluarga ya hari ini teman-teman saya mau buat mie goreng buat anak-anak saya untuk yang pertama kalinya dan seperti apa reaksi mereka makan nanti ikutin sehat terus ya dan setelah itu habis makan kami mau ke pasar jadi di tempat kami ini setiap Sabtu kalau musim panas pasar ada jual segala macam buah-buah pernak-pernik setelah itu sama mau buat anak-anak untuk bermain di tempat permainan anak-anak Nah teman-teman kita mau makan sekarang ini goreng kasih sini dan Mari kita lihat apa reaksi mereka ya di sini deh ya ini punya kata Victor ya sini deh and I oke asyik lipon Joy ini punya joya dan buku ini banyak gaya nih guys metode telur upnejo ya di telur asyik lipon ya ini buat saya guys telur saya ini saking lihat orang menikah di jembatan depan rumah kami telurnya jadi gosong juga saya tunjukin temur sayang itu dia beden dulu lipis cut beden dulu perons berdoa dulu amin selamat makan it's my club sayang-sayangnya mama mari makan guys nih noni noni bule pertama kali makan minggoreng teman-teman minggoreng 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 enak 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 dan mari makan guys minggoreng minggoreng Hai kayak lem begitu untuk untuk lalat kalau enggak buka pintu sih enggak lalat tapi kan kalau disini kalau musim panas kan panas temen-temen benau jadi pintunya harus dibuka itu kalau dibuka ya resiko diserbuah malalat Hai uh uh Hai saya udah lama juga nih baru mau makan mie goreng Hai minggu lalu waktu ke supermarket Hai ketemu mie goreng teman-teman makanya saya beli tiga pak enak 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 sama enak pemirsa Mari makan Hai merupai kakak udah habis teman-teman Aduh kakak ini makan banyak kasih Mama Oke mereka ambil punya mama aja nah ternyata mereka suka teman-teman mie goreng iya wajah doang yang bule tapi mulut ma Indonesia asyubli memperoleh cucuk kita habis ini kita mau ke pasar teman-teman jadi di tempat tinggal kita sini kalau musim panas summer summer ada pasar gitu setiap hari Sabtu dan itu jual macam-macam ada buah ada sosis terus juga ada apa kayak kerajinan tangan begitu Nah salah satunya ada dari Bali kenapa ada dari dari Bali ada di sini karena yang pemiliknya itu dulu pernah tinggal di Bali teman-teman di Sukowati itu 30 tahun kemudian suaminya sakit dan harus berobat di Belanda makanya dia pindah ke Belanda baru dua tahun tinggal di Belanda dan dijual pernah pernik Bali nah pertama kali sama anak-anak pergi saya lihat kok kayak Bali tapi saya nggak yakin karena kita pasang ngomong sama ibunya dia bahasa Bali teman-teman bahasa Indonesia Oh tinggal di Bali dulu ternyata dan semoga deh hari ini jualan saya bikin video buat teman-teman ya dan kita juga mau beli sosis ya saya juga mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mengikuti kami saya dan keluarga sudah subscribe channel saya sudah like sudah komen terima kasih banyak ke guys dan juga teman-teman yang baru bergabung di channel saya Selamat datang selamat bergabung dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih enak 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 guys ya makan banyak nih teman-teman yang kecil ini Saya suka Kita sudah selesai makan dan Habis Dan ini punya Victor juga habis Cuman Joya tinggal segini, Joya sudah tidak bisa makan lagi Karena tadi sebelum makan nih mereka sudah makan roti juga teman-teman Jadi mereka kekenyangannya Udah lah Dan teman-teman Jangan lupa Subscribe ya Terima kasih Terima kasih Lope Joya Lope 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 Kom dan Hehehe Halusnya tukang bagai ya guys Tukang bagai ya Kom Wehan Kom Kom Joya Kom Kom Nih Nih Jalan dimana aja duduk nih Guys Hari kita pergi Ayo 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 Turun 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 Kom Jadu Nih Hubstatnya kita teman-teman Nih Restoran sebelah sana juga restoran sebelahkan juga biasa kalau sudah musim panas begini rame nah di depan sana tuh pasarnya yuk mari kita lihat tadi ada orang menikah nah pasarnya teman-teman kita mau beli wos sosis ini sosisnya enak nih itu sampai disana pasarnya ini dia ini enak-enak jadi kita bisa coba oh sorry asyblip ya itu dan pojol ya po kaka dan kewelman prao tutsin eh sudah you ate it then why pita oke ini orang menikahnya di sebelah sana tuh teman-teman kau memperau memperau kau buah keelsea dan percic keelsea dan percic apa itu percic oh ya i should ya ini 500 gram ya 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 percic oh keelsea 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 cominah Yeah what a miracle cara the the well keelsea yeah en loan Anak-anakku Come down Nah disana nih orang barat Tinggal dibalik Ini dia pernah penik Ini dari Sukowati Silver Oh iya Honing Loli Nah disperaunya tuh Ini pernah penik dari Bali Nah Mereka makan loli teman-teman Dari madu Nah ini kita di jalan mau pulang Dan kita mau pergi pakai sepeda Teman-teman kita sudah di rumah Ini dia hasil belanjaan kita tadi teman-teman Buah dan wash Sosis ya Ini ada Strawberry Kersen Persik Dan a wash Iya ini tempat permainannya teman-teman Kita udah sampai disini Kakak Pitoy tadi jatuh dari Skomel Dari Ayunan Dia sudah disana di pohon itu Sepi gak ada anak-anak Biasanya rame Pitoy ya di dalam Di rumah pohon Tanah joya Watan Kanit Hah Kok mah Mama help Komah Komah En Orang makan banyak nih guys En tuh eh Yuuuuh Maka-kakak disana Oh pesan lah Eh Ya Mama kayak gitu Jaya Joya 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 Yuhuuu Yuhuuu Joya